Intro Om Swastiastu Pemirsa yang Budiman Izinkan saya Untuk berbagi terkait perspektif Iwane di era 4.0 Saat ini Era 4.0 Yang identik dengan IOT Internet of Things Jadi internet tidak hanya digunakan Untuk mencari sesuatu Namun bisa melakukan banyak hal Dan juga Big Data Jadi era dimana Banyaknya data-data Yang bisa kita manfaatkan Untuk keperluan Di sektor-sektor yang lain Kemudian informasi yang ada Itu juga masuk dalam Konteks Big Data tersebut Dan juga Ada Istilah AI Artificial Intelligence Dimana banyak sekali kita lihat Automatically Sebuah sistem yang otomatis Kemudian robot dan lain sebagainya Yang tentu kalau kita hubungkan Itu akan secara perlahan menggeser Pola-pola kehidupan yang ada di Bali Pada khususnya Di Indonesia dan bahkan dunia Dan seluruh sektor kehidupan pun Akan mengalami Pergeseran Banyak akan terjadi Disrupti Disruptions Dimana Perubahan-perubahan Yang dulu Sudah menjadi suatu kebiasaan Yang telah kita Lakukan Akan sedikit berubah Sebagai contoh Misalnya Kita bisa melihat Adanya perubahan Di sektor transportasi Dengan kemunculan Aplikasi online Berbasis online Itu yang mengubah Pola bagaimana kita Menggunakan Transportasi Begitu juga Kalau kita lihat Adanya pergeseran Di dunia perbankan Di finansial Dengan kemunculan Fintech Financial Technology Yang secara perlahan Akan merubah Bagaimana kita berinteraksi Di dunia perbankan Begitu juga Kalau kita lihat Di dunia Pendidikan Jadi adanya Platform-platform Pembelajaran online Yang secara perlahan Juga memberikan Suatu Kesan Dan Nuansa Yang berbeda Dalam hal kita Untuk Mengenjam pendidikan Nah hal itu Merupakan Suatu gambaran Pesatnya Perubahan Yang terjadi Di era 4.0 Saat ini Bahkan Saat ini Dimana dunia Sedang dihadapkan oleh Pandemi Covid-19 Ini telah Terlihat sangat jelas Bagaimana Peran Peran era 4.0 ini Internet of things Big data Kemudian AI Itu sangat Bermanfaat Dan Sangat Diperlukan oleh Segala Lini kehidupan Nah oleh sebab itu Kita bisa melihat Di Covid-19 Dampak dari hal ini Banyak terjadi Pergeseran Seperti Work from home Jadi Ada akan Kedepannya mungkin Bekerja dari rumah Belajar dari rumah Dan ini sudah Terfasilitasi oleh Adanya Teknologi 4.0 Pemirsa yang Budiman Di era 4.0 ini Tentu kita harus Secara cerdas Dalam Menggunakan Dan menerapkan Produk-produk Yang dihasilkan Di era itu Nah Sebagai contoh Misalnya Bagaimana Produk-produk Yang Diciptakan Dari 4.0 itu Dapat Dimanfaatkan Untuk Meningkatkan Menjaga Eksistensi Keberadaan Sektor-sektor Kehidupan kita Bali Sebagai pulau Kecil Dan menawan Yang menjadi Primadona Daerah Kunjungan Wisata Itu juga Tidak luput Dari Dampak 4.0 Ya Jadi tidak bisa Dipungkiri Bahwa Bali Sebenarnya Memiliki Brand Image Sebagai Daerah Dengan Seribu Pulau Kemudian Juga Aktivitas Adat dan Budaya Yang cukup Beragam Di Bali Yang secara Tidak langsung Itu juga Berdampak Pula Pada Sektor-sektor Kehidupan Di Bali Tidak Tidak bisa dipungkiri Bahwa Masyarakat Bali Sangat terkenal Dengan Kesabaran Kemudian Keramah Tamahan Yang juga Menjadi nilai Tambah Terhadap Bali Secara utuh Nah kalau kita Lihat Sebenarnya Bali itu Memiliki Empat modal Utama Yang Di Kemudian Hari Harusnya Ditangkap oleh Generasi muda Untuk Diamankan Untuk Dikembangkan Sehingga dapat Dipertahankan Nah apa itu Jadi ada Empat Yang pertama adalah Sosial Kapital Jadi modal Sosial Seperti yang Sudah saya Jelaskan tadi Yang kedua Adalah Modal Simbolik Jadi modal Simbolik Itu apa Modal Simbolik Kalau kita Ke Bali Pasti kita Melihat Ya Hasil Cipta Rasa Karsa Masyarakat Bali Dalam Bentuk Simbol Baik itu Ukilan Patung Dan lain Sebagainya Yang secara Tidak langsung Sebenarnya Memberikan Kekuatan Vibrasi Yang cukup Kuat Terhadap Keberadaan Bali Itu sendiri Nah ini Saya rasa Tidak Semua Daerah Memiliki Hal tersebut Jadi Modal Simbolik Itu sangat Penting Buat Bali Dan yang Ketiga Adalah Modal Budaya Adat Dan Budaya Yang ketiga Adalah Culture Kapital Jadi Modal Budaya Kita tahu Bahwa Orang-orang Datang ke Bali Untuk melihat Aktifitas Budaya Yang sudah Terbangun Sudah Berjalan Berabad-abad Lalu Yang Sampai Sekarang Masih Di Lestal Sehingga Ini Merupakan Suatu Hal Yang Sangat Penting Untuk Dijaga Dan Juga Jangan Sampai Apa Yang Menjadi Hal Yang Utama Dan Roh Dari Budaya Itu Bergeser Begitu Dan Yang Terakhir Tentunya Spiritual Kapital Jadi Modal Spiritual Ini Apa Bali Selain Memiliki Adat Dan Budaya Kemudian Sosialnya Juga Memiliki Modal Spiritual Yang Dilandasi Yang Dijiwai Oleh Agama Hindu Bali Nah Kenapa Ini penting Bahwa Dalam Konsep Tri Hite Karana Yang Ada Di Bali Ada Tiga Hubungan Keseimbangan Yaitu Pertama Adalah Parayangan Pawangan Dan Palemahan Tentu Ketiga Ini Kita Harus Menyeimbangkan Ada Keharmonisan Di Antara Ketiga Ini Hubungan Kita Dengan Parayangan Hubungan Kita Dengan Pawangan Dan Hubungan Kita Dengan Palemahan Nah Modal Modal Itu Yang Kita Lihat Sangat Penting Dan Tentu Kedepan Akan Menjadi Hal Yang Bagus Untuk Kita Kembangkan Perkembangan Pertumbuhan Perekonomian Bali Kian hari Kita Lihat Memang Sangat Pesat Sebelum Masa Pandemi COVID-19 Apa Apa Menjadi Indikator Tentu Bisa Kita Lihat Terjadinya Pergeseran Pergeseran Kecil Bahkan Ada Juga Yang Ekstri Besar Begitu Ya Salah Satu Contohnya Adalah Dengan Adanya Pergeseran Ini Banyak Terjadi Alih Fungsi Lahan Di Bali Dampak Dari Memang Tidak Bisa Kita Bendung Dampak Dari Adanya Pariwisata Yang Tidak Terkontrol Jadi Seolah-olah Bali Tidak Memiliki Pola Tatanan Pembangunan Tata Ruang Di Masa Yang Lalu Sehingga Hal Ini Perlu Kita Sikapi Dengan Serius Untuk Membangun Bali Di Masa Yang Datang Untuk Membangun Pola Tata Ruang Di Bali Dan Dan Sebagainya Dan Juga Banyak Terjadi Penumpukan Sampah Dari Dampak Masifnya Pertumbuhan Perekonomian Bali Di Sektor Tersier Dan Juga Bisa Kita Lihat Bahwa Tidak Bisa Dipungkiri Terjadinya Pergeseran Pola-pola Dalam Hal Melestarikan Adat Dan Budaya Jadi Adat Budaya Terlalu Diekspos Secara Masif Sehingga Kualitas Dan Taksu Roh Yang Harusnya Dimunculkan Di Sana Kian Hari Juga Pudar Dan Ini Sebenarnya Diakibatkan Juga Kalau Kita Lihat Pergeseran Pola Kehidupan Generasi Generasi Kita Yang Tentu Kita Harus Sikapi Secara Serius Karena Hal ini Akan Menjadi Bumerang Buat Bali Bahkan Lunturnya Beberapa Tradisi Dan Adat Budaya Itu Juga Diakibatkan Oleh Pola Perubahan Kehidupan Khususnya Bisa Kita Lihat Generasi Generasi Muda Saat Ini Tentunya Harus Didukung Dengan Program Bagaimana Meningkatkan Kesadaran Untuk Dapat Kita Bisa Menjaga Adat Budaya Itu Terlebih Lagi Di Masa Pandemi Covid-19 Bali Yang Dulunya Sangat Terlena Dengan Apa Yang Sudah Dimiliki Dimana Memang Secara data 85% Sektor Kehidupan Di Bali Itu Ditunjang Oleh Sektor Pariwisata Namun Di Masa Covid-19 Bali Jatuh Terprosok Sangat Dalam Jadi Bahkan Sangat Dalam Dibandingkan Daerah-daerah Lain Yang ada Di Indonesia Pemirsa Yang Budiman Bahwa Jika Bisa Dipungkiri Sektor Pariwisata Memang Berperan Penting Dalam Kehidupan Baik Ekonomi Sosial Dan Pembangunan Di Bali Pemirsa Yang Budiman Memang Bali Terlalu Terlena Dengan Apa Yang Sudah Dimiliki Dimana Kita Memang Mengandalkan Sektor Pariwisata Hampir 85% Yang Dihasilkan Dari Sektor Ini Untuk Membangun Bali Baik Dari Sektor Adat Budaya Dan Lain Sebagainya Dan Ini Saya Kira Harus Kita Bersama-sama Untuk Kembali Melihat Apakah Bali Akan Bisa Bertahan Selama-lamanya Dari Sektor Pariwisata Apakah Bali Perlu Direstat Oleh Karena Itu Ada Wacana Apakah Bali Harus Direstat Atau Dikembalikan Ulang Menjadi Bali Sebelumnya Nah Tentu Itu Hal Yang Sangat Penting Untuk Kita Pikirkan Dan Diskusikan Karena Tentu Tidak Akan Mengembalikan Bali Seutuhnya Ke Masa Lalu Ini Masa Sekarang Tentu Dengan Adanya Tentu Dengan Modal Yang Dimiliki Oleh Bali Yang Saya Sampaikan Tadi Jadi Empat Modal Itu Dengan Adanya Indusif 4.0 Saat Ini Saya Kira Bali Harus Tetap Eksis Dan Lebih Eksis Nah Di Era 4.0 Ini Saya Kira Kita Di Bali Sudah Memiliki Banyak Konsep Yang Tentu Konsep Konsep Inilah Yang Harus Kita Jaga Kita Amankan Dan Juga Kita Kembangkan Sehingga Dapat Eksis Juga Di Kehidupan Kehidupan Di Masa Yang Data 4.0 Itu Bukan Menjadi Ancaman Bagi Bali Tapi Yang Menjadi Ancaman Adalah Bagaimana Niat Tulus Kita Untuk Tetap Mempertahankan Adat Budaya Itu Sendiri Oleh Sebab Itu Mari Kita Bersama Sama Khususnya Para Yohane Ancaman Peluang Yang Ada Mari Kita Ambil Untuk Apa Untuk Dapat Kita Bisa Merancang Hal-hal Yang Dapat Menjaga Adat Budaya Itu Sehingga Masyarakat Bali Diharapkan Untuk Mengingat Kembali Sebenarnya Dan Mengembalikan Lagi Kearifan Lokal Yang Dulu Sudah Terbentuk Dan Tinggal Kita Sinergikan Dengan Penerapan Teknologi Yang Tepat Guna Intinya Tepat Guna Nah Sebagai Contoh Banyak Masyarakat Bali Yang Dulunya Bergerak Di sektor Tertentu Yang Terdampak Ya Itu Beralih Saat ini Baik Misalnya Ke sektor Pertanian Kemudian Ke sektor Pertanakan Pertanian Dan Dimana Hasil produksi Pertaniannya Bahkan Dikelola Sedemikian rupa Memang Bali Tidak 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 Habis Terhadap Apa Namanya Kreativitas Sehingga Sehingga Baik Dari Penanaman Misalnya Di sektor Pertanian Bahkan Sampai Dengan Tahap Finalisasi Ke Tahap Packaging Misalnya Itu Masyarakat Bali Masih Bisa Bertahan Dan Masih Bisa Kreatif Nah Inilah Modal-modal Ini Yang akan Menjadi Nilai Tambah Terhadap Apa Yang Dihasilkan Dan Bahkan Banyak Lagi Masyarakat Bali Yang Beralih Dan Bahkan Banyak Masyarakat Bali Yang Beralih Untuk Menjual Sesuatu Yang Kalau Kita Lihat Kita Hubungkan Dengan Kearifan Lokal Pada Dasarnya Orang-orang Bali Sudah Memiliki Sistem Yang Namanya Nyeraki Nyeraki Itulah Sistem Dimana Dalam Satu Tempat Mereka Sudah Bisa Meletakkan Beragam Produk Jadi One Stop Solution Yang Tentunya Ini Harus Kembali Diingatkan Bahwa Itu Merupakan Roh Orang-orang Bali Yang Perlu Kita Jaga Yang Perlu Kita Kembangkan Pemirsa Yang Budiman Butuh Dukungan Semua Pihak Guna Mengwujudkan Hal Itu Salah Satunya Dengan Lahirnya Perdana Nomor Empat Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali Yang Menjadi Salah Satu Upaya Pemerintah Dalam Menguatkan Dan Mempertahankan Eksistensi Keberadaan Desa Adat Di Bali Dan Berserta Isinya Nah Hal Ini Diharkan Menjadi Tolak Ukur Yang Dapat Ditangkap Oleh Para Yohane Bali Atau Generasi Muda Bali Untuk Dapat Tetap Bersaing Di Era 4.0 Dengan Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Untuk Dapat Menjaga Adat Dan Budaya Sesuai Dengan Implementasi Keyakinan Dan Kepercayaan Hindu Bali Sehingga Para Yohane Ikut Serta Berpartisipasi Dalam Meningkatkan Dan Menguatkan Ekonomi Di Desa Adatnya Masing-masing Dan Tentu Akan Berdampak Yang Sangat Bagus Kepada Proses Pembangunan Ekonomi Bali Secara Utuh Yohane Memiliki Peran Yang Sangat Penting Dalam Memwujudkan Hal Tersebut Karena Tidak Bisa Kita Pungkiri Bahwa Tonga Estafet Selanjutnya Di Desa Adat Itu Tentu Milik Kalian Para Yohane Yohane Harus Berfikir Secara Global Yohane Harus Dapat Menerapkan Dan Menggunakan Teknologi Yang Tepat Guna Jangan Kita Mau Ketinggalan Yohane Harus Tetap Memiliki Keyakinan Dan Memegang Teguh Nilai-nilai Adat Dan Budaya Yang Dimiliki Sehingga Kita Tidak Perlu Takut Dengan Era 4.0 Kita Tidak Perlu Takut Perkembangan Teknologi Dan Kita Tidak Perlu Takut Dengan Ancaman Ancaman Terhadap Budaya Karena Kita Bersinergi Terhadap Hal tersebut Nah Dengan Program-program Yang dibangun Yang bersifat Lebih Edukatif Lebih Implementatif Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Saat ini Tentu Ini Yang Diharapkan Yohane Bali Tidak Harus Berfikir Secara Konservatif Mari Mari Kita Bersama Sama Melihat Jendela Di Luar Sana Perkembangan Sudah Berubah Jadi Dunia Sudah Sangat Cepat Nah Oleh Sebab Itu Mari Lebih Cepat Karena Kita Orang Bali Pasti Bisa Lebih Cepat Pemir Sayang Budiman Para Yohane Yohane Yang Saya Banggakan Mari Ikut Serta Dalam Kita Membangun Bali Secara Utuh Kita Bisa Mulai Dari Hal Hal Yang Sangat Kecil Misalnya Mulai Dari Desa Adat Kita Sendiri Dengan Apa Dengan Cara Kita Ikut Certa Dalam Memberikan Suatu Masukan Ikut Certa Dalam Membangun Industri Kreatif Yang Tentunya Industri Kreatif Ini Tentu Harus Bisa Mengarah Bagaimana Bisa Memperkuat Eksistensi Keberadaan Desa Adat Sendiri Pemirsa Yang Budiman Dan Yohane Yohane Yang Saya Banggakan Sebagai Akhir Dari Penyampaian Saya Ini Mari kita Bermain Dalam Percaturan Di Era 4.0 Ini Kita Harus Dapat Mengambil Sektor Sektor Ekonomi Vital Yang Ada Di Bali Dalam Konteks Kita Membangun Bali Secara Utuh Mari Kita Mulai Dari Hal-hal Yang Sangat Kecil Di Desa Adat Kita Sendiri Untuk Siapa Untuk Anda Sendiri Untuk Desa Anda Sendiri Sehingga Tujuan Dalam Mengambil Sektor Ekonomi Ini Bukan Untuk Semata Pantah Kepentingan Kepentingan Pribadi Tapi Ini Merupakan Suatu Kepentingan Yang Lebih Luas Yang Tujuannya Tentu Untuk Dapat Kita Menjalankan Tentu Untuk Dapat Kita Mempertahankan Adat Dan Budaya Kita Karena Memang Dari Sektor Ekonomi Itu Hal Yang Sangat Penting Untuk Kita Ambil Tidak Mungkin Orang Akan Bertahan Tanpa Ekonomi Oleh Sebab Itu Sebagai Generasi Muda Kita Harus Cerdas Dalam Melihat Peluang Dan Ancaman Tersebut Mari Kita Bersama Sama Seperti Filosofi Sampat Lidi Untuk Satu Batang Saja Tidak Bisa Akan Kuat Mari Kita Bersama Sama Mari Kita Bersama Sama Untuk Membangun Sektor Ekonomi Di Desa Adat Bahkan Kalau Bisa Di Bali Yang Dimulai Dari Anak Muda Pemirsa Yang Budiman Dan Iwane Yang Saya Banggakan Mari Kita Cerdas Dalam Menikapi Era 4.0 Jangan Kita Terlena Mari Kita Ikut Bermain Dalam Percaturan Dan Ini Penting Saya Sebarkan Sebagai Misi Bahwa Kita Sebagai Orang Bali Kita Sebagai Pemilik Sehingga Kita Dapat Menjaga Adat Dan Budaya Yang Kita Miliki Oleh Sebab Itu Sektor Ekonomi Yang Menjadi Suatu Tentu Untuk Dapat Mewujudkan Pembangunan Desa Adat Pembangunan Bali Pembangunan Ekonomi Bali Mari Kita Ikut Berpartisipasi Dalam Mengambil Peluang Di Sektor Sektor Ekonomi Oleh Sebab Itu Tidak Surut Saya Tetap Memberikan Suatu Semangat Kepada Generasi Muda Mari Bersama Sama Membangun Bali Tidak Bisa Kita Sendiri Mari Kita Bersama Sama Untuk Memujudkan Cita-cita Ajeg Bali Langun Satkerti Loko Bali Terima Kasih Atas Atensi Dari Saudara Saudara Dari Sahabat Yang Budiman Para Iwana Mohon maaf Apabila ada tutur kata yang Tidak Berkenan Saya tutup Dengan para mesanti Om Santi 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 Om Tidak amul S precisely S пар Terima Sari cono Sari Sari terima Sari Tidak Sari Sari